Pemirsa salah dalam menggunakan anggaran dana desa periode 2022-2023, Kepala Desa Mahanggin ditahan penyidik kejari Okus Selatan. Tim penyidik kejaksaan Negeri Ogan Komeringulu Selatan melakukan penahanan terhadap Cik Han, selaku Kepala Desa Mahanggin, Kecamatan Muara II Kabupaten Okus Selatan sebagai tersangka. Cik Han ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa atau alakasi dana desa tahun anggaran 2022-2023. Adapun modus yang dilakukan oleh tersangka, yakni membuat dokumen dan kuitansi palsu pada SPJ tahun anggaran 2022-2023. Tersangka juga menggelapkan dana bantu langsung tunai atau BLT dana desa. Dalam penyelidikan, tim penyidik kejari Okus Selatan juga menemukan pengadaan barang secara fiktif seperti pengadaan hand traktor, kebutuhan kantor, pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan RAB dan fiktif. Atas perbuatannya, negara dirugikan lebih kurang 400 juta. Jumlah tersebut masih bisa bertambah atau berkurang karena tim penyidik kejari Okus Selatan masih berkoordinasi dengan inspektorat terkait penghitungan kerugian negara. Saat ini tersangka Cik Han ditahan oleh tim penyidik kejari Okus Selatan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2B Muara II dan digenakan pasal 2 per 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Okus Selatan yang telah menetapkan seorang tersangka inisial CH yang merupakan salah satu kepala desa di Kabupaten Okus Selatan yaitu Kepala Desa Mahanggin. Berkait apa Pak? Ah, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sehubungan dengan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2022 dan tahun 2023 dimana dalam pengelolaan tersebut ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik dalam hal penyaluran BLT baik itu pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan RAB dan juga ada pembelian-pembelian yang efektif. Untuk besaran anggaran untuk tahun 2022 dan tahun 2023 itu berbeda cuma hanya saja dari temuan pendidik telah diperoleh kerugian sekitar 400 jutaan tapi ini kita masih menunggu audit dari inspektoran.